bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pada kali ini saya mau menunjukkan hasil dari penghematan listrik di bulan Januari ini yang sudah saya lakukan saya manage pengaturan, saya atur semuanya menggunakan listriknya di rumah itu bagaimana ditambah dengan solar home system atau PLTS skala kecil yang saya miliki yang dulunya itu saya itu membayar listrik per bulannya itu rata-rata Rp. 300.000 sampai Rp. 350.000 nah ini setelah saya mengatur strategi caranya biar listriknya menjadi hemat itu sekarang saya cuma membayar itu Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 tergantung dari cuaca ini jadi pertanyaan kenapa nggak dinolkan ya saya bisa saja nolkan maksudnya dalam arti PLNnya tidak terpakai sama sekali bisa tapi kalau saya seperti itu ya rasanya saya rugi gitu loh ruginya dalam arti saya kan punya PLN juga masa saya nolkan ya kita udah pasang terus nanti jadi kecurigaan dari pihak PLN ini kok PLNnya apa namanya listriknya nggak 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 pernah dipakai itu seperti dia dikira rumah kosong atau bagaimana nanti nanti dilakukan pengecekan segala macam itu tetap saya saya pakai PLNnya biar saya tidak rugi di sisi lain itu yang lebih lebih utama itu kalau PLNnya saya perbanyak storage atau penyimpanannya atau baterainya itu saya juga rugi ruginya karena umur baterai itu kadang tidak bisa diperkirakan jadi rawan rusak mahal nah itu terus umurnya itu kan ya biarpun saya dari toko itu garansi lima tahun tapi namanya di kampung itu komplain garansi itu garansi itu yang mirip asuransi lah kalau kita komplain itu sulit lebih ke jenderung ke kata-kata garansi itu biar cepat laku aja ya sales menawarkan itu ya biar laku ya seolah ada garansi tapi kalau kita komplain ya nyatanya ya mirip dengan asuransi harus prosedur begini begini belum mongkos kirim dan segala macam itu seperti makan dari hal itu akhirnya saya sedikit baterainya saya sedikit saya cuma pakai 300 ampere pf-nya yang saya perbanyak terus penggunaan saya fokuskan di siang hari malam hari saya cuma mengandalkan 300 ampere itu untuk kebutuhan seluruh rumah dari lampu dan segala macam itu saya menggunakan 300 ampere saja tujuannya apa biar ya meminimalisir maksudnya kerusakan karena baterai itu kan barang yang sensitif jadi saya harus menunggu sekian tahun untuk istilahnya break-even point atau Roy eh apa namanya Rejun of investment jadi kalau dibilang investasi ya udah balik modal seperti itu itu saya harus menunggu itu waktunya cukup lama saran 10 tahun sampai 13 tahun itu pun eh sifatnya cuma prediksi dan itu bisa lebih cepat kalau tarif dasar listrik dari LNI ini hasilnya setelah ini saya tayangkan hasilnya penghematan yang yang saya lakukan di bulan Januari ini lagi saya pakai masak nasi itu barusan nyetrika kebetulan baterainya itu sisanya masih masih lumayan banyak kemarin pemakaiannya sedikit jadi sisanya banyak ini sekitar ya 350 watt lah kalau magic jar itu ini sudah mulai ada pengecasan harus masuk ya ini udah ya masih kecil baru 2 Ampere 1 Ampere 1 Ampere ini yang paling satu juga baru segini ini kebetulan sisa kemarin masih banyak nah ini apa namanya monitor saya ini pencatat ini wattmeternya ini saya pakai sound of power 2 pakai juga yang itu home assistant nah ini untuk bulanannya ini saya monitor pakai ini ini ada tiga yang paling atas itu untuk PLTS yang kedua itu bawahnya itu untuk PLN yang ketiga ini untuk kulkas nah ini kulkasnya aja ini eh perangkat yang paling boros energi di rumah itu ya kulkas karena dia itu 24 jam mungkin di sisi lain mungkin ada AC ada apa itu ya itu tiap rumah itu perangkatnya lain-lain yang paling membutuhkan biaya apa namanya energi yang sangat besar ini saya lihat ini ya ini di ini posisi sekarang lagi menanak nasi ini PLTS saya lagi saya pakai untuk menanak nasi di pagi hari ini kebetulan baterainya ini masih masih banyak kemarin itu cuacanya bagus tapi saya penggunaannya cuma sedikit jadi ini masih sebanyak saya gunakan tadi pagi untuk nyetrika sama ini lagi menanak nasi sekarang kita menuju bulan januari seperti saya bilang tadi nah ini januari ini bulan januari ini saya menghasilkan 108 kwh AC atau dinominalkan itu 165.000 ini dalam satu bulan januari ini fluktuatif mengikuti cuaca dan mengikuti beban rumah saya kalau beban rumah saya katakanlah saya posisi nggak di rumah istri saya nggak di rumah itu otomatis kan beban beban rumah saya itu kan berkurang penggunaan listriknya berkurang nah ini hasilnya 165.000 dalam bulan januari nah apa kemana dengan PLN nya ini PLN nya bulan januari jadi entar januari ya nah ini bulan januari ini 32 kwh ya sekitar 50.000 lah ini 50.000 bulan ini jadi dari yang tadinya saya membayar listrik 300.000 sampai 350.000 per bulan ini sekarang saya bisa mensiasati memanage akhirnya saya cuma membayar 50.000 sampai 70.000 per bulan tergantung cuaca saya ulangi lagi ini saya sebenarnya bisa saya nolkan maksudnya lebih kecil lagi PLN nya tapi saya rasa saya cukup lah nggak saya tambah lagi baterainya mengingat menimbang baterai itu komponen yang rawan rusak jadi saya batasi baterainya cukup 300Ah dan biar PLN nya juga tetap terpakai ini daya PLN yang terpasang di tempat saya itu 900VA saya rasa cukup saya senang bisa berbagi mungkin kepada rekan-rekan pemirsa saya kepingin juga menghemat listrik ini saya cuma berbagi caranya menghemat listrik ini ini belum dikasih lihat ini ini kulkas saya ini dalam bulan januari ini ya dari total pengeluaran listrik saya itu kulkas saya itu menghabiskan 63.000 ini kulkas saja itu biayanya segitu ini sudah saya siasati saya atur gimana caranya lebih lebih padahal ini kalau saya fullkan ini lebih dari 63 mungkin bisa 100.000 lebih untuk kulkas saja itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati